Apa sih inti syarih syahadat? Coba syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah Jadi syahadat itu dua. Bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulnya. Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya sudah ada bersama kita. Dalam diri kita itu sudah ada. Makanya Rasulullah itu ada dua. Satu Rasul yang syariat, kita kenal para nabi para Rasul, termasuk Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah toladan kita, ikutan kita. Tetapi sesungguhnya, dalam diri kita juga ada Rasul yang hakikat. Yang punya sifat empat. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Ada di sini. Ada di sini. Hidup itu. Jadi syahadat itu inti syarinya apa? Inti syarinya kita harus merasa diawasi oleh dia. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Tidak mungkin kita melanggar dan berkhianat pada diri kita sendiri. Akhlak bukan? Akhlak bukan? Itu. Solat. Di Quran dikatakan, ciri orang yang beriman itu solatnya khusus. Bahkan ciri orang yang beriman itu, solatnya itu terjaga, terpelihara. solatnya itu sampai tingkatan solat. Solat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu solat. Setelah selesai solat, justru lebih panjang waktu di luar solat daripada solat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Terima kasih telah menonton!